Oke guys, kali ini kita mau tutorial pemasangan ding-ding batu-bata yang baik dan benar dan yang paling rapi dan saya kasih lihat ya, setiap pemasangan ding-ding itu selalu ada tarik benang lot lurus semua begini baru kita ikat, nah biasanya dua ya, ada di atas sana juga terus ada yang horizontal satu, jadi kalau udah pakai tarik benang gini, udah di lot lurus semua Anda susun bataki manapun, kalau ikutin benang ini pasti rapi seperti begini dia ya terus jangan lupa harus ada sambungan stek besi nah ini ya nampaknya sudah kita board punya, nanti kita ada masukin besi setiap 50 cm jadi setiap ada naik bata, kalau ada kolom sambungan itu harus ada stek besinya ya nah itu dia, udah kita board tuh nampak ya nah setiap 50 cm itu ada stek besi, baru kita naikin batu-batanya kemudian, nah kolom praktis selalu kita ada kolom praktis untuk openingan baik itu jendela, ataupun kalau bentang yang lebih dari 12 meter persegi untuk luasan dindingnya ya contoh misalnya kalau ini 4x4, 16 misalnya Anda harus ada kolom praktis, atau balok lati-nya nah setiap openingan jendela, seperti ini mungkin dia ada jendela melintang, jadi dia harus ada balok lati-nya jadi dia harus dikasih cor setiap openingan itu harus kolom praktis dan balok lati-nya ya nah seperti ini nih, pintunya kita sudah siapin kolom praktis-nya nanti tinggal cor kolom praktis-nya aja seperti begini udah disiapin ya jadi kalau Anda pasang dinding bata itu harus yang benar, yang baik setiap openingan harus ada kolom praktis-nya tuh nah ini dia, ada kolom praktis-nya lagi perjumpaan 3 ini ada kolom praktis lagi dia ya jadi penting sekali kalau untuk kerapian, ingat tarik benang semua, dilot lurus setiap openingan, baik pintu, jendela harus ada kolom praktis dan balok lati kalau dinding lebih dari 12 meter persegi harus ada kolom praktis ataupun balok lati terserah mau pakai salah satu, gimana baiknya ya semoga bisa menginspirasi kita semua that's it